Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel memberi peringatan kepada Ketua Tim Penasehat Hukum Terdakwa Hendra Korniawan dan Agus Nurpatria, yaitu Henry Yoso Diningrat, dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Tofrian Syah Yosua Huda Parat atau Brigadier C. Hakim dengan tegas meminta Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk tidak mengaitkan pendapat ahli yang dihadirkan dengan perkara yang tengah diperiksa. Henry Yoso Diningrat meminta pendapat Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila, Prof. Agus Surono, perihal pelanggaran hukum yang dilakukan bagi pihak yang melaksanakan perintah jabatan. Hal itu diutarakan Henry saat menghadirkan Agus sebagai ahli dalam kasus Obstraction of Justice atau kasus perintangan penyidikan terkait kematian Brigadier C. pada hari Kamis 19 Januari. Henry pun mengilustrasikan adanya perintah terhadap seorang polisi berpangkat kombes yang ditugaskan oleh atasannya yang lebih tinggi pangkatnya. Perintah itu masih terkait dengan fungsi Biro Pengamanan Internal yang tugasnya menyelidiki dukaan pelanggaran anggota di institusi Polri. Henry pun menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Biro Paminal telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian dan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan. Atas pernyataan tersebut, Agus Surono berpandangan bahwa selama seorang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang telah diatur, bahkan tugas yang dilakukan tidak bisa disebut melanggar hukum. Atas penjelasan tersebut, Henry pun mencontohkan tindakan lebih spesifik terkait perintah pengamanan suatu benda setelah adanya peristiwa yang saat itu diketahui adalah tembak-menembak antara sesama anggota Polri. Padahal pengamanan benda tersebut dilakukan sesuai dengan fungsi pada Biro Paminal untuk nantinya dikoordinasikan kepada penegak hukum wilayah setempat yang menangani perkara tersebut. Atas pernyataan itu, ahli pun kembali menegaskan bahwa perintah yang diberikan oleh atasan dalam rangka menjalankan fungsi tugas, maka tidak masuk dalam kualifikasi melawan hukum. Setelah penjelasan itu, Ketua Majulis Hakim Ahmad Suhel lantas meminta tim penasihat hukum untuk tidak mengaitkan pendapat ahli yang dihadirkan dengan perkara yang tengah diperiksa. Sebab menurutnya ilustrasi yang dipaparkan oleh Henry merujuk pada fakta kasus menuhan perincana Brigadir C. Setelah diperingatkan oleh hakim, Ketua tim penasihat hukum terdakwa Hendra dan Agus tersebut langsung menurut. Dalam kasus ini, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria didakwa telah melakukan perintangan penyidikan pengusutan kematian Brigadir C. bersama Ferti Sambo, Arief Rahman, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irvan Widianto. Kenam anggota polisi tersebut dikatakan Ciosel menuruti perintah Ferti Sambo yang kala itu menjawab sebagai Kadif Propampori untuk menghapus rekaman CCTV di TKP. Sekalipun itu ilustrasi, tapi ilustrasi itu jangan fakta yang menjadi persoalan dalam perkara ini. Dan saya lihat tadi ahli ini sudah menerangkan tidak masuk dalam ilustrasi yang saudara gambarkan tadi. Memang sulit itu, tapi jangan masuk ke substansi yang menjadi fakta persidangan ini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sebenarnya kan singkat saja pertanyaan itu. Ini ada aturan umum pasal-pasal yang dikenakan terhadap para terdakwa ini. Tapi kemudian ada aturan-aturan intern di dalamnya. Nah itu bagaimana dikombinasikan seperti itu kan itu saja sebenarnya. Betul. Ilustrasi bahwa ada seorang anggota Polri berpangkat AKP misalnya. Kemudian dengan jabatan sebagai apa gitu ya. Mendapat perintah dari atasannya berpangkat AKBP. Untuk datang ke satu tempat. Kemudian menemui seseorang. Orang yang ditemui ini, orang anggota Polri yang melaksanakan pengemban fungsi paminal. Orang yang berwenang mengamankan. Kemudian ketika ketemu si atasan, sudah saya bacakan siapa atasan ya, siapa bawahan. Memberikan perintah kepada bawahannya. Dia pangkatnya lebih tinggi, mempunyai kewenangan, berwenang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!